Sementara itu, pemirsa tim identifikasi Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus melakukan identifikasi 8 jenazah korban kebakaran rumah kos. Jenazah masih diperiksa di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Keluarga dari 8 korban tewas kebakaran rumah kos di kawasan Jalan Kebalen, Surabaya terlihat masih menunggu di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya masih beperiksa dan mengidentifikasi jenazah korban kebakaran. Polisi masih mencocokkan data yang didapat dari para keluarga korban dengan para jenazah. Proses identifikasi untuk mengenali korban diperkirakan berlangsung lama dan sulit karena kondisi kedelapan korban yang rusak dan sulit dikenali. Mementara ini karena jenazah sudah banyak yang tidak terketahui ya, sudah-sudah hancur, terbakar. Jadi kami ingin memastikan lagi memang posisi jenazah ini atas nama ini. Dan itu akan dilakukan oleh tim dari identifikasi dari Budajat ini. Untuk jenis kelamin juga.